oke langsung aja break yoga wah baru aja dimulai halo guys, balik lagi di channel favorit kami channel Anus Tokosatsu channel yang mereview dan unboxing oke pada video kali ini yang sudah gue janjikan di status staff komunitas gue, gue akan mereview dan unboxing arena dari salah satu mainan dari Jepang yang pastinya dari merek-merek bandit atau bandai yaitu Burik Goga tepuk tangan dulu guys untuk kita semua oke jadi ini ada kresek dan ini gue nge-setting tripod gue tinggi banget sumpah karena si arenanya emang lebar ke atas dan gue harus nge-set tripod gue kalo kalian gak percaya kalian lihat video foto ini ya kan jadi ini ada kresek atau kantong dari toko mainan yang suka ada di di mall-mall mungkin di kota kalian juga ada di mall-mall dekat rumah kalian juga ada ini ada kantong classic toys kingdom dan sebenernya gue udah beli arena breakaway ini udah lama ya udah sumpah udah lama sampe gue lupa dan ini masih diikat sama om-omnya om-om SPG toys kingdom belum gue buat sama sekali gile karena gue baru punya waktunya sekarang guys ini masih terbungkus oleh plastik toys kingdom ya kan gue gak bohong kan oke dan ini gue beli berapa ya gue cek cek dulu guys soalnya gue catat di hp gue guys gue beli arena breakgoga ini seharga Rp 259.500 anjir mahal juga ya huh gila ini bener-bener abisin gue guys buat mainin breakgoga soalnya gue udah mikir-mikir kalo gue mainin breakgoga di arena crossgear gak bisa karena mereka gak bakal ketemu gak bakal battle karena kalo breakgoga kan sistemnya kayak renggulat kalo gak dideketin gak bakal ada yang kalah atau menang gitu kan guys oke langsung aja kita unboxing arena breakgoga tanpa bertele-tele gue ngambil cutter gue dulu bentar guys oh kan bener kan masih iket oh iket mati ini gue bawa dari mall sampe rumah gue naik motor guys gila ngebawa ini setengah mati set dah buat gue review doang guys oke langsung aja udah gue lepasin kali rahasianya ini gila nih makan tempat banget guys di kamar gue guys satu satu dua tiga ya 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 itu guys warnanya hitam nah eh mana ya gue masih punya stroknya guys oh my god oh my god gua liat gua liat dulu nih dua sorry salah 259 900 ya bener 260 ribu guys wuhh ini gue beli berapa tanggal ya tuh tanggal fokus-fokus tanggal 25 Juli anjir udah lama sekarang bulan apa November udah mulai tahun gile oke oke guys jadi ini dia arena Brigoga ini gua kasih liat dulu kemasan kartonnya biasanya kalo ada arena-arena gitu ada kemasan karton yang gini diatasnya ada logo Brigoga Bandai 2018 Made in China Bandai bandit ini ada second hawk dan slash sponsor ini ada logo Bandai nya kayaknya gak ada warnanya eh gila gede banget makan tempat wow yang pastinya SNI wuhh gila gua harus sampe duduk dan bangun gua harus sampe duduk dan berdiri guys buat nge-review arena Brigoga oh my gosh ini gimana unboxing ya guys ya sudah lah kita unboxing aja dari sini guys oke let's go oke guys sudah gua unboxing kemasan arena Brigoga sampai mantul gambar gua guys hello ini dia kemasannya gua simpen aja buat referensi oke guys kita lanjut review unboxing arena Brigoga dan betul kan sampai mantul gambar gua tinggi banget guys ini gua nge-set tripod gua anjir oke ini dia bahan tebel banget eh worth it untuk kelas Bandai dan disininya yang kita oh dapet aduh duduk aduh duduk aduh duduk kita dapet lembar sticker sheet 123 bah itu dia kita dapet sticker karena dia menggunakan sticker come on ya ini udah guys sticker arena Brigoga juga anjir keren juga ya ada cirihasnya warning-warning gitu keep out danger keep out go go apa nih buri buri terus ini red corner 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 merah blue corner kayak tinju ya terus Goga Colosseum oh Colosseum guys kayak arena perangnya itu loh gladiator orang-orang Romawi itu loh khas Goga Colosseum custom sticker Bandai 2017 made in China oke guys ini dia arenanya tampak belakang black out full dan ini dia RNA Ampli Goga nya belum gue pasangin sticker ini dia tebel banget guys tuh kayak ada bunyi apa kentong ini ada tulusan Buri Goga terus ada kayak tekstur-tekstur kayak injekan di mobil angkot ini kayak teksturnya juga ada di boxnya Beyblade Petal Fight ini nanti dia masuk berkoganya lewat sini ini full black oke guys jangan marah-marah dulu gue mau pasang stikernya arena berkoga guys jadi stay tune aja di video ini oke guys sampai lagi di video ini terima kasih buat yang sudah nunggu gue untuk pasang stiker arena berkoga dan ini dia guys arenanya satu dua tiga tadaaa ngeblur oke guys itu dia arena berkoganya guys mantap yeay mantap guys ini dia arenanya mantap sekali ini gue sudah pasang stiker ini ada dari sudut merah ini dia gitu guys kayak pinju atau smackdown gitu gulat disini ada tulisan red corner poj apa pojok merah terus ini ada sticker-sticker gitu kayak caution keep out keep out itu artinya apa ya mundur ya atau jaga jarak gitu ya ada sticker danger gitu guys buri koga keep out ini juga ada buru corner oke guys dan ini emang arenanya bener-bener keren full blackout warnanya dan bahan yang bagus banget kuat ya iyalah kalau bandai mana ada sih yang gak bagus ada yang gak bagus gak bagus itu kesehatan dompet gua oke dan ini arenanya sudah gue pasang arena berkoga dan sebelum gue mempraktekan atau gue memainkan mainan berkoga gue yang cyclone half dan slaspanzer yang tornado fan gue belum beli karena gue belum ada rezeki ya guys jadi kalau ada rezeki gue pinta doangnya gue akan beli tornado feng dan juga semua part-part senjatanya dan juga roda-rodanya gue bakal beli kalau gue ada rezeki guys jadi tunggu aja setiap ceritanya di channel gua oke dan tadi gue juga mau nyampein selain kita bisa bermain berkoga ini kan arenanya gede banget nih guys gede sumpah ini gede banget ini sampe makan tempat meja buat ke review gua jadi gue harus majuin dikit kita juga bisa bermain tadaaa ini dia mainan jadu kraskgir gue mau coba mainin kraskgir disini guys gue mau coba satu aja set up ready go ya mantap aduh 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 wah ini raging bull gue seneng banget guys dia kedatangan dia yang nyupain arena baru wah wah ini arenanya licin banget guys wah si raging bull gue seneng banget karena yang pemilik mainan aja yang belum nyobain arenanya tenang kan dia udah nyobain karena dia sempainnya guys oke karena brigoga itu terspirasi dari crush gear oke gue taruh dulu raging bull gue dan juga selain kita bisa main brigoga atau crush gear kayaknya disini kita juga bakal bisa bermain mainan yang ada hubungannya dengan klereng atau gundu guys yang suka gue review di channel gue kalian udah tau lah guys lah gitu mainan namanya budiman atau bidaman gue mau coba pake bidaman gue sehari crush keras bila main ini magnum infrit ini mau coba main disini guys 3,2,1 be crush ya mantep aduh 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 sampe klereng gue jatuh jatuh oh mantep guys wuuu ini serba guna arenanya mantep juga ya walaupun mahal tapi worth it lah gapapa lah ya nanti mungkin gue akan bikin video battle crush gear sama break goga mungkin disini ya oke guys selain kita bisa main break goga crush gear bidaman disini gue mau coba main tada ini dia beyblade plastik oke guys gue mau coba main beyblade gue disini seperti apa rasanya 3,2,1 go shoot wuuu mantep wuuu berhasil gue kembali guys wah ini dia sudah bikin baret arenanya ya padahal masih baru baru gue review waduh oke lah cukup lah oke enough 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 mancap sekarang aku coba bebelet juga dari seri metal fight si Ray unicornnya udah gua review kalau boleh cek polis gua ceritur go shoot ye mantap waduh diparut arenanya guys Oke cukup ya sudah sudah sampai puncaknya akhirnya sudah saatnya gua memainkan si pemilik karena ini yaitu si burik Goga dan menurut gua guys bergoga itu kan waktu gua review unboxingnya sekitar lima bulan lalu ya dan cukup lama sampai hari ini gua publish video ini dan menurut gua bergoga ini booming atau viral di Indonesia cuman sebentar guys dari awal tahun sampai pertengahan tahun lewat dikit cuman sebentar doang sampai sekarang enggak dengerin lagi si Bandai bikin variasi dari bergoga gua enggak denger lagi guys gua nggak tahu kenapa ya mungkin si Bandai nya kan kalau nggak salah tuh dia udah bikin macam-macam front weaponnya terus dua macam bergoga yang baru kayak Brave Horn Brave Horn juga ada dua warna yang yang biru metallic sama yang warna blood red terus juga ada variasi warna dari tiga bergoga ini si Saekon Halko warna putih Selas Pansara warna kuning terus si Tornadov yang warna biru udah gitu Si itu loh si apa sih rollingnya Tairan ya yang kayak mobil emotion itu yang panjang biru merah dan kayaknya apa ya nggak ada lagi kedengeran gitu untuk Bandai memrilis jenis bergoga baru sampai stuck di rolling Tairan kayaknya udah nggak bikin gua nggak tahu kenapa mungkin Bandai kehabisan ide atau ide sih nggak mungkin budget kali ya mungkin dia budgetnya atau uangnya Bandai habis buat bikin kamera derziko mungkin atau abis di budgetnya Lupin Ranger sama kayak Satsu Ranger gitu ya gua nggak tahu ya kenapa sampai sekarang nggak booming jadi dia tuh boomingnya sebentar doang nggak kayak kerasgir atau mainan lainnya kalau bebelit masih lanjut kalau bebelit sampai sekarang ada bibit burst bidaman di gua nggak lanjut jadi menurut gua bergoga cuma viralnya di Indonesia sebentar doang dan nggak bisa menggantikan hati kita anak 90-an yang nggak bisa ngopon dari kerasgir tapi menurut gua nggak apa-apalah ada mainan jenis baru sejenis kerasgir untuk kids zaman now ya kan daripada mereka nggak demen mainan apa gimana ada ya kan ada bergoga masih untung lagi guys ya oke dan gua juga berterima kasih banyak untuk semua temen-temen dan subscriber setia gua yang udah nonton video itu dan unboxing bergoga si saikonhock dan selas panzer dan sebelumnya gua minta maaf karena videonya terlalu lama banyak yang komen video terlalu lama lah gua terlalu banyak ngomongnya terlalu banyak sama unboxing ya karena gua sangat seneng gua sangat happy excited karena gua review unboxing mainan yang lagi booming lagi anget-angetnya dari Jepang dari Bandai itu ada di depan gua jadi gua banyak memberikan kata sambutan di video itu jadi sorry banget kalau emang videonya agak lama setengah jam lebih ya guys jadi gua harap juga video ini nggak lama-lama ya dan kalau gua review nanti gua punya tornado feng gua harap juga gua nggak bakal lama-lama reviewnya karena takut terlalu lama videonya ya guys jadi kebosan juga takutnya ya oke langsung aja yang sudah ditunggu-tunggu mungkin sama yang nonton video ini gua akan battle dua bergoga gua setelah sponsor dan second how tapi nanti gua akan bikin lagi satu video battle resmi untuk mereka berdua ya kalau yang ini cukup untuk testimoni arena aja guys oke nih Oh ya gue lupa ngejelasin untuk rules atau peraturan bergoga itu kalau nggak salah yang kalah itu pertama yang bergogonya terbalik atau ya terbalik lah ya terbalik yang kedua yang bergogonya kalau di keras gitu sebutannya deadlock jadi kalau dia nyala terus kelihatannya bisa nusuk kesini mati dia juga kalah gitu guys tapi kalau keluar kalau keluar arena kayaknya nggak mungkin deh soalnya kalau keras gear mungkin bisa keluar arena kalau bergoga kayaknya nggak mungkin deh dan menurut gua kenapa main break bergoga itu nggak cocok di arena keras gear karena gini guys keras itu dibuat untuk tubruk untuk nabrah keras gear lawan dari jarak yang lumayan jauh gitu guys jadi biar bisa nubruk terus musuhnya kebalik atau kalah gimana kalau di bergoga dia tuh kan sistemnya seperti olahraga gulot atau bela diri gitu ya jadi harus dideketin biar seringan lain kalau dimainin di arena kerasnya nggak bisa kan terlalu jauh kita nggak ketemu-ketemu jadi baterainya keburu abis betul juga kalau main keras gear di arena bergoga nggak bakal bisa karena nggak bakal ada yang eh terbalik karena arenanya sempit kecuali keras gear keras gear mahal kayak nitro gitu gitu guys apa-apa bertel-tel kita langsung mulanya guys nanti sebelum gua mulai gue bilangnya break goga atau ini ya bam goga gitu kalau nggak salah ya di video promosinya Oke guys gue nyalin dulu guys oke langsung aja break goga wah hahaha baru ada mulai gila saya kurhaku gua ganas juga guys baru juga mulai udah kalah si setelah sponzernya dunia sampai sampai covernya copot Oh gue mungkin enak masanya kurang rapet Oke langsung gua ulang lagi ronde kedua break goga wow gantian sekarang Psycheon Hawk yang di knockdown seru juga loh guys main di arena break goga gunner Oke gue ulang final round round ketiga break goga gantian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati